Intro Masyarakat Pangkal Pinang menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam pelaksanaan tugas melipat surat suara untuk Pilkada 2024. Kegiatan ini berlangsung di gedung logistik KPU Pangkal Pinang di mana banyak warga termasuk ibu rumah tangga ikut ambil bagian dalam proses tersebut. Sebanyak 70 orang mengikuti proses pelipatan sortir surat suara Pilkada 2024. Mereka merupakan warga lokal yang ada di sekitar gudang Komisi Pemilihan Umum Pangkal Pinang. Salah satunya Dayati, seorang ibu rumah tangga yang sudah langganan menjadi penyortir dan pelipat surat suara. Dalam sehari ia dapat menyortir dan melipat surat suara sebanyak 2.000 lembar. Setiap lembar surat suara yang disortir dan dilipat dihargai sebesar Rp240. Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini akan menyortir dan melipat surat suara sebanyak 168.000 lembar surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 170.059 lembar surat suara wali kota dan wakil wali kota, termasuk 2.000 surat suara untuk mengantisipasi adanya penguatan suara ulang. Yang mana sih? Kalau sehari-hari biasa kerja sebagainya? Ibu rumah tangga. Kalau yang ini perlombaan ada berapa bu? Dari biaya dari KPU? Berapa tadi? Katanya 120.000. Kalau ibu tidak salah sih, melipat 120.000. Ibu sudah dari pagi tadi bu ya? Kalau pagi tadi 2.000 lebih nyortir. Nyortir kan lihat sini, lihat ini ada yang besar. Kegiatan ini tidak hanya memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat, akan tetapi juga sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk membantu kelancaran pesta demokrasi yang akan segera berlangsung. Dari Pangkal Pinang Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.